Hai Bre, setelah dinanti-nanti oleh para penggemarnya, Poco akhirnya telah resmi meluncurkan dua smartphone terbarunya secara global yang diadakan di India, yaitu Poco X6 dan Poco X6 Pro. Kedua ponsel ini merupakan penerus dari Poco X5 dan Poco X5 Pro, yang meluncur di sejumlah negara pada tahun lalu. Sebagai penerus, ponsel terbaru Poco ini hadir dengan beberapa fitur dan spesifikasi baru, salah satunya adalah software tampilan antarmuka yang bernama HyperOS, dan sekaligus menjadi ponsel pertama seri Poco yang rilis dengan UI terbaru ini. Kabar baiknya, Poco tengah bersiap merilis Poco X6 dan X6 Pro ke pasar Indonesia. Hal ini terungkap melalui situs TKDN, yang terdapat dua ponsel misterius Poco yang sudah mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian. Dalam laman Kemenperin tersebut, Poco X6 diduga diwakili dengan nomor model Poco 23122PCD1G, sedangkan Poco X6 Pro memiliki model Poco 2311DRK48G. Nah, sebelum kedua ponsel ini hadir di Indonesia, alangkah baiknya kita menengok harga dan spesifikasi lengkap dari Poco X6 dan X6 Pro, yang telah lebih dulu hadir di pasar India untuk menjadi referensi. Poco X6 Poco X6 memiliki dapur pacu yang ditenagai dengan chipset kelas menengah terbaru Qualcomm, yakni Snapdragon 7S Gen 2 yang telah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki kecepatan clock hingga 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan 3 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8x256GB, 12x256GB, dan 12x512GB. Berbeda dari varian Pro, bagian software Poco X6 reguler masih menggunakan tampilan antarmuka MIUI 14 yang berbasis Android 13. Namun tenang saja, Xiaomi memastikan bahwa Poco X6 akan mendapatkan pembaruan HyperOS dalam beberapa waktu ke depan. Pindah di bagian fotografi, Poco X6 dibekali dengan 3 buah kamera belakang, meliputi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sedangkan di bagian depan, terdapat kamera selfie 16MP, yang dimuat dalam sebuah punch hole yang ditempatkan di tengah atas layar. Kemampuan kameranya pun sangat bisa diandalkan, berkat dukungan perekaman video hingga resolusi tinggi 4K 30fps, atau juga bisa Full HD pada frame rate 60fps, dan tidak lupa dilengkapi fitur penstabil gambar berupa OIS. Poco X6 mengusung layar berjenis AMOLED seluas 6,67 inci, dengan resolusi hingga 1,5K. Layar tersebut juga telah dibekali refresh rate 120Hz, memiliki tingkat kecerahan mencapai 1800 nits, serta sudah dilindungi dengan kaca Gorilla Glass Victus, untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Pada aspek daya, Poco X6 ditopang dengan baterai dengan kapasitas 5100 mAh, lengkap dengan dukungan teknologi pengisian cepat berdaya 67 Watt, yang diklaim dapat mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu sekitar 44 menit saja. Di pasar India, Poco X6 tersedia dalam varian warna hitam, putih, dan biru, dengan banderol harga mulai Rp 21.999, atau sekitar Rp 4,1 juta. Poco X6 Pro Berali ke Poco X6 Pro, embel-embel Pro membuat chipset di ponsel ini jauh lebih kencang dari Poco X6 versi reguler. Sebab, ponsel ini ditenagai dengan chipset Dimensity 8300 yang juga telah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki kecepatan clock mencapai 3,35 GHz. Meski demikian, chipset ini dikombinasikan dengan dua konfigurasi RAM dan Storage, yaitu 8x256 GB, dan 12x512 GB. Di Poco X6 Pro, HyperOS dipadukan dengan sistem operasi Android 14, sedangkan di Poco X6 masih menggunakan MIUI 14 yang berbasis Android 13. Selain RAM dan Storage, konfigurasi kamera belakang dan kamera depan, begitu juga layar di Poco X6 Pro, juga serupa dengan Poco X6 reguler. Hanya saja, layar Poco X6 Pro dilapisi dengan kaca pelindung Gorilla Glass 5, bukan Gorilla Glass Victus, sehingga ini merupakan penurunan kualitas kekuatan pada layar. Untuk urusan baterai, Poco X6 Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil, yakni 5000 mAh, namun sama-sama mendukung pengisian cepat berdaya 67 Watt. Poco X6 Pro hadir dalam warna hitam, abu-abu, dan kuning, dengan banderol harga mulai Rp26.999, atau sekitar Rp5 juta. Seperti yang telah disebutkan di awal, kedua ponsel ini kemungkinan besar akan segera masuk di tanah air tercinta kita, dan tunggu aja kabar selanjutnya. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!